Kabar baik untuk Boboto, pemain yang selalu merepotkan Persib berpotensi absen. Persib Bandung akan menghadapi Bayangkara FC pada pekan ke-30 Liga 1 musim ini di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Kamis 28 Maret 2024 mendatang. Meski Bayangkara FC saat ini berkutat di papan bawah kelas semen sementara, namun Persib tetap harus mewaspadai potensi kejutan The Guardian. Pada pertemuan pertama di kandang Bayangkara FC, Sabtu 23 September 2023 lalu, Persib sukses mengandaskan The Guardian dengan skor 1-2. Tetapi, fakta statistik menunjukkan secara head-to-head Persib tidak lebih dominan dari Bayangkara FC sejak Liga 1 musim 2017. Selain itu, Bayangkara FC pun memiliki pemain yang kerap menghadirkan mimpi buruk kepada Persib Bandung yakni Sani Rizky Fauzi. Winger mungil dan lincah kelahiran Sukabumi tersebut, punya pengalaman dua kali membobol gawang Persib. Catatan karirnya menunjukkan Persib dan Bali United merupakan lawan favorit untuk dibobol Sani Rizky. Di putaran pertama Liga 1 musim 2022 per 2023, Sani Rizky membuyarkan keunggulan Maung Bandung setelah mencetak gol di menit 85 untuk membuat skor jadi imbang 2-2. Sebelumnya di Liga 1 musim 2021 per 2022, tepatnya pada pekan 23, Sani Rizky mencetak satu-satunya gol kemenangan Bayangkara FC atas Persib Bandung. Tetapi melihat statistik Sani Rizky dalam beberapa laga terakhir, pemain berusia 26 tahun itu, berpotensi absen dalam pertemuan Bayangkara FC kontra Persib kali ini. Sani Rizky dalam 5 laga terakhir Bayangkara FC 4 kali absen, sekali karena skorsing dan 3 kali karena alasan yang tidak jelas, termasuk ketika menghadapi Dewa United, namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain.